selamat datang di channel bioskop playlist dimana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre oke tanpa banyak basa basi lagi kita langsung ke filmnya awal kisah kita diperlihatkan sebuah drone yang mereka beri nama hummingbird yang sedang menayangkan sebuah pertempuran di afghanistan disana terdapat beberapa tentara yang harus modar karena mereka semua dibantai di dalam tank setelah itu kita melihat seorang tentara perang yang bernama joseph smith yang sedang membalaskan dendam kematian para bestinya yang mati di medan perang selanjutnya scene berpindah beberapa tahun kemudian disana ada dua pereman polontong yang sedang menghajar para gelandangan di sebuah gang pada saat ini joseph smith sekarang mengganti namanya menjadi joy dan kini dirinya berubah menjadi seorang gelandangan bro disana ada juga seorang wanita yang selalu menemani joy yang bernama isabel disitu isabel menyuruh joy untuk tidak melawan pereman tersebut dan dia menyuruh isabel untuk cepat lari dari sana sementara dirinya harus digebugan habis-habisan hingga digoleh prak tak berdaya disaat para pereman lengah joy berusaha lari dari sana karena joy sendiri pada saat itu masih cedera akibat perang di afghanistan dulu joy terus berusaha kabur dari kejaran pereman tadi hingga pada akhirnya ia naik ke atap apartemen dan tidak sengaja menemukan jalan untuk masuk ke salah satu apartemen tersebut beruntungnya joy pada saat itu si pemilik apartemen sedang tidak di rumah joy yang tahu kalau pemilik apartemen sedang tidak di rumah dia pun langsung ngamer santui dulu dan beristirahat di apartemen bahkan di pagi harinya joy yang sadar kalau dirinya sangat kulehe dan juga kotor dia pun memutuskan untuk mandi dan mencukur rambutnya hingga pelontos di sisi lain isabel sendiri ternyata berhasil ditangkap oleh si preman yang langsung menculiknya sementara joy yang kali ini sudah glowing tidak sengaja dia mendengar sebuah pesan dari telepon yang mengatakan kalau sepemilik apartemen itu sedang berada di luar kota dan akan kembali pada 8 bulan kemudian keberuntungan mang joy tidak sampai disitu bro disana dia juga menemukan kunci rumah dan kartu atm sepemilik apartemen yang dia simpan di bawah lantai dan dia memutuskan akan tinggal disana sampai sepemilik apartemen itu pulang karena mang joy yang gak punya duit akhirnya dia pun otw ke atm dengan menggunakan kartu atm sepemilik apartemen dan langsung memberi amercap family untuk cil santui di tengah jalan lalu setelah itu joy menemui seorang biarawati yang sering membagikan giveaway makanan untuk para gelandangan wanita itu bernama Christina atau kita sebut saja dia Neng Lilis disini joy menanyakan apakah Neng Lilis melihat keberadaan isabel dan Neng Isabel pun menjawab bahwa dirinya tidak pernah melihat Isabel belakangan ini disana Neng Lilis juga sangat kaget dan juga ruas ketika melihat penampilan joy yang sekarang lalu joy yang merasa dulu sering dikasih makan oleh Neng Lilis dia pun langsung memberikan uang yang cukup banyak untuk modal warung Neng Lilis singkat cerita esok harinya Neng Lilis yang merupakan seorang biarawati yang menyumbangkan uangnya kepada gereja untuk kebaikan sedangkan sisa uangnya dia gunakan untuk membeli tiket pertunjukan balet yang dari dulu sangat dia sukai sedangkan di sisi lain joy yang sedang istirahat pun dia bermimpi buruk dan berhalusinasi tentang terumah perang di Afganistan dulu dengan adanya kejadian tersebut Joy pun menemui lagi Neng Lilis untuk meminta obat disana Neng Lilis menyarankan Joy untuk pergi saja ke rumah sakit harapan bunda untuk dirawat namun karena Joy adalah DPO yang sedang dicari polisi maka hal itu pun tidak mungkin dia lakukan beberapa hari kemudian Joy berniat menyebarkan brosur untuk mencari Isabel karena Neng Isabel sudah dianggap sebagai bestinya sendiri bro dan ternyata brosur tersebut sampai ke Isabel dan Isabel memberikan pesan telepon kepada Joy bahwa dirinya baik-baik saja dan sekarang dia bekerja untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin lalu pindah dari kota ini setelah beberapa hari berlalu Joy yang merasa sudah sangat merugikan sepemilik apartemen dia pun memutuskan untuk melamar gawe di sebuah restoran Cina untuk mendapatkan uangnya sendiri dan berusaha untuk hidup mandiri sama seperti anak kos kebanyakan yang ada di luar sana singkat cerita Joy terus bekerja di sana dengan tekun sebagai chef hingga pada suatu malam bos restoran itu meminta bantuan kepada Joy yaitu untuk menegur gerombolan preman yang tidak mau pergi dari restoran tersebut pada awalnya Mangjoy ngomong baik-baik kepada mereka semua namun karena mereka semua yang polontong akhirnya mereka pun menantang Joy untuk separing di luar dan ya acan-ge-acan para preman itu pun langsung digaplok oleh Joy hingga Tigo Leprak tak berdaya dan mereka pun langsung pergi dari sana Pak bos restoran yang kagum melihat perkelahian Joy dia pun langsung membawa Joy kepada mafia Cina yang bernama Ming Choi Ming sendiri ternyata sedang mencari driver untuk pekerjaannya dan akan menggajih Joy dengan gaji yang besar melihat kesempatan tersebut dan karena Joy yang sedang membutuhkan uang maka dia pun setuju dan ternyata Joy ini bekerja juga sebagai debt collector yang menagih hutang kepada para mafia yang berhutang kepada Ming singkat cerita ketika Joy sedang membeli sutra di Indomaret tak sengaja dia pun bertemu dengan mantan istrinya dan di sana si mantan pun langsung aral ketika melihat penampilan Mang Joy yang sudah glowing sekarang sedangkan istri dan anak kandungnya sedang kesusahan akibat PPKM yang selalu diperpanjang sebagai suami yang baik di sana Joy memberikan uang yang cukup banyak untuk biaya mantan istri serta anaknya dan setelah itu Joy juga mengajak Neng Lilis untuk dinerba barengan di pinggir jalan dan di sana Neng Lilis memberitahu kepada Joy bahwa Isabel kini telah modar dan jasadnya Isabel ditemukan polisi di pinggir sungai mendengar hal tersebut Mang Joy pun langsung ngamuk namun dengan adanya Neng Lilis yang ada di sana akhirnya dia pun bisa tenang lagi bro dan pada keesokan paginya Joy berpikir kalau dia harus balas dendam atas kematian Isabel dimulai dengan mendatangi kedua preman yang dulu pernah menggaploknya dan di sana dia pun langsung menghajar para preman tersebut hanya dengan menggunakan sendok hungkul bro setelah para preman tepar Joy pun langsung nanya ke preman yang kecil dan karena takut di kill oleh Mang Joy akhirnya preman itu pun buka mulut dan memberitahukan ciri-ciri orang yang telah membunuh Isabel pada keesokan harinya Joy mengirimkan surat kepada Neng Lilis untuk mengajaknya COD-an di suatu tempat dan ternyata Neng Lilis datang ke sana dengan gaun merah yang diberikan oleh Joy disana Joy menyuruh Neng Lilis untuk mencari informasi lewat polisi yang dia kenal bahwa si pembunuh Isabel merupakan laki-laki dengan umur 30 tahun dan terdapat luka di bagian mata atasnya dan di tengah obrolan tersebut Neng Lilis pun akhirnya teler karena amercap family yang dia minum dan ya guys pada akhirnya adegan cumui pun berlangsung pada malam berikutnya seperti biasa Joy menagih hutang atas perintah Ming atasannya disana si bos yang punya hutang pun malah ngamuk ke Mang Joy dan pada akhirnya Joy pun langsung menggaplok mereka semua dan mengambil hutang mereka dan disaat Joy akan kabur dari tempat itu terdapat kabar dari radio polisi kalau sersan Joseph Smith atau Joy kembali ditemukan dan dikebarkan dia dekat dengan seorang biarawati yang bernama Neng Lilis dengan adanya laporan itu kepolisian pun langsung menghampiri Neng Lilis dan menanyakan keberadaan sersan Joseph Smith atau Joy di tempatnya dan tentu saja karena Neng Lilis yang sudah dedeh ke Mang Joy pun akhirnya mengatakan kalau dia tidak kenal dengan Joy pada esok harinya Joy mengantarkan Neng Lilis pulang dari gereja dan di tengah jalan Neng Lilis bercerita kalau dirinya dulu bercita-cita menjadi penari balet namun ternyata guru balet yang melatihnya malah menggadabah Neng Lilis di saat latihan dan hal bejat itu dilakukannya 17 kali hingga suatu saat ketika Neng Lilis dipaksa lagi untuk melampiaskan hawa nafsunya dia pun langsung ngekill guru bejat tersebut hingga moder dan pada akhirnya dia pun dikirim ke gereja untuk menjadi biarawati singkat cerita Shane berpindah ke Joy yang sedang diantar oleh Ming menuju admin parmafia China untuk bertanya tentang siapa orang yang memiliki ciri-ciri yang telah membunuh Isabel dan ternyata admin itu tahu tentang identitas siapa yang dimaksud oleh Joy namun sebelum mengatakannya admin tersebut memberikan satu tugas untuk Joy yaitu untuk mengantar puluhan wanita untuk diperdagangkan dan karena efek saking butuhnya informasi akhirnya Joy pun langsung meng-acc perintah tersebut dan dia pun berhasil untuk mendapatkan informasi orang yang telah membunuh Isabel pada kesokan harinya Joy meminta Neng Lilis untuk memotret dirinya dan dia akan mengirim foto tersebut kepada anak kandungnya dan berharap sang anak menyangka kalau Joy adalah orang baik karena dirinya sudah insaf dari perbuatan buruknya di masa lalu setelah sesi foto selesai mereka berdua berniat untuk ngopi-ngopi santui di sebuah cafe disana Neng Lilis bercerita kalau besok dia akan pergi ke Afrika untuk mengabdi kepada Tuhan namun sebelum mengabdi dia mengajak Joy untuk ngaduk semen cap dua gunung di dalam apartemen tak berpikir panjang Joy pun langsung membawa Neng Lilis ke apartemen yang ditinggalinya dan ya sesi ngaduk semen pun berlangsung namun baru saja sesi ngecor berlangsung sang pemilik apartemen yang selama ini ditinggali oleh Joy pun datang melihat kejadian tersebut Joy dan Neng Lilis pun langsung kabur dari sana dan Joy mengajak Neng Lilis untuk hidup bersamanya namun disitu Neng Lilis menolak tawaran tersebut dan mengajak Joy untuk nobar balet pada malam besok tepat jam 8 malam tak terasa malam pun tiba sebelum nobar balet bersama Neng Lilis Joy menyempatkan diri untuk pergi ke rumah mantan istrinya disana dia bertemu dengan anak kandungnya dan Joy memberikan sekantung uang serta foto kepada anaknya dan dia berpesan kalau anaknya harus menjadi anak yang solehak dan pintar di sekolah singkat cerita Joy pun langsung otw ke tempat pertunjukan balet dan dirinya langsung memilih untuk melakukan pembalasan dendam kepada orang yang telah membunuh Isabel dari informasi yang telah dikumpulkan Joy orang itu datang ke sebuah pesta lalu Joy mencari orang yang bernama Max Forrester yang telah ngekill Isabel dan disana Mang Joy pun langsung ngekill orang tersebut dengan cara melemparkannya dari atas gedung dan dia pun langsung kabur dari tempat tersebut setelah itu Neng Lilis yang telah selesai menonton tari balet tak sengaja dirinya menemukan Joy yang sedang tigol leprak karena mabuk disitu Neng Lilis pun langsung membangunkannya dan disana mereka berdua pun ngobrol-ngobrol santui dan Joy bercerita alasan kenapa polisi dan tentara selalu mencarinya yaitu pada saat perang di Afganistan 5 orang sahabatnya dibantai oleh musuh tepat di depan matanya dan karena tak terima dengan hal tersebut Joy pun langsung membantai para musuhnya hingga dia pun menjadi musuh di medan perang pada kesokan harinya Neng Lilis pun hendak pergi ke Afrika namun sebelum pergi dia dapat surat dari Joy bahwa dia mengatakan kalau sekarang dia bakalan tobat dan menjadi orang baik sama seperti Neng Lilis dan dia pun bakalan mengurus keluarga kecilnya yang dulu dia tinggalkan dan ya guys karena Joy sudah insaf dan Neng Lilis pun sudah otw ke Afrika maka film pun sudah berakhir guys hei hei yo gimana filmnya guys jujur menurut gue rame dan edan parah bro film-film yang diperanin Jason Statham memang the best pokoknya njir dimulai dari alur cerita dan juga nuansa filmnya sudah the best pokoknya cocok banget buat kalian semua para pencerita film action oke mungkin sekian dulu alur cerita film dari Bisco Playlist terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak amin amin ya Allah ya robbal alamin akhir kata dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu guys oh my gosh